Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu opi, salam cedor dari CV Asodor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CV Asodor Mantap sekali, berjumpa lagi dengan saya Rizki Jawul Admin 1 dan juga CV Asodor Oke teman-teman, yang menantikan unit senapan angin Bocap Predator Taktikal Murah Meriah Nah ini dia, kita kedatangan lagi Yang kemarin pakai laras bugel, laras 50 cm Nah, sekarang yang ready pakainya laras 60 cm Mantap banget, oke teman-teman Nah sebelum kita jelaskan tentang speknya Langkah baiknya kita lihat dulu, tonton videonya Ini kita tes akurasinya terlebih dahulu Meskipun harga murah meriah, tapi kita melihat tes akurasi Dari unit senapan angin bocah predator standar murah meriah Ini harga cukup 2 jutaan saja 2 jutaan jadi ada lebihnya ya teman-teman Kalau 2 jutaan pas, berarti harganya 2 juta Kalau ada 2 jutaan, jadi harganya lebih dari 2 juta Tapi tenang saja, harganya ini merakyat sekali Oke, disimak dulu untuk video tes akurasinya Nanti setelah itu kita baru jelaskan tentang speknya Lanjut Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam selera, salam satubi, salam sudor dari Seva Sudor Toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat Seva Sudor Oke teman-teman, video kali ini kita tes akurasi Uni senapan angin bocah predator standar Ini predator murah meriah Kita mau lihat dulu tes akurasinya seperti apa Oke, mantap banget, ini pakai laras standar Seva Sudor Untuk pelurunya, pakainya peluru Hercules Panjangnya 60 cm ya untuk larasnya yang ini Oke, kita simak dulu videonya baik-baik ya teman-teman Oke Ini jaraknya kurang lebih 25 meter, oke Mantap sekali Pas di retikal Apakah bisa pelung Nah, itu agak kecil, mohon maaf kalau agak nebur teleskopnya Oke, pelung satu lubang Nah, itu kelihatan ya teman-teman Mantap sekali Oke banget Harga murah meriah Oke, pelung satu lubang Tiga kali, mantap Mantap sekali Pelung satu lubang Tambah satu kali lagi Biar abdul lima kali Oke Mantap banget Lubangnya jadi besar Seperti itu ya teman-teman Oke sekali Ini real Mantap banget Oke Nah, ini dia senapannya Ini senapan angin Bocah predator Murah meriah Oke Nah, ini sudah Dites akurasi Siap jual Oke, mantap banget Ini larasnya Laras standar Untuk jarak idealnya Hanya 30-40 meter ya teman-teman Soalnya memang harga memang tergantung kualitasnya Mantap banget Ini pembuatannya juga udah semi CNC Memang harganya murah meriah Akurasinya ya memang Hanya jarak dekat ya teman-teman Nah, tidak bisa kita Acungkan di jarak 40-50 meter Nah, itu kami tidak berani Hanya jarak ideal 30 meter Sampai 40 Itu udah grouping rapat Oke, mantap banget ya teman-teman Nah, itu jaraknya sampai sana Mantap sekali Tadi udah pelung satu lobak Mantap sekali Ini dia uniknya Siap kita review Jelaskan tentang spek-speknya Dan juga nanti kita Simak baik-baik tentang video Spek-speknya Biar gak salah paham Tentang speknya Dan juga harganya Mantap sekali Terima kasih Buat yang sudah menyimak Video tes akurasinya Mantap banget ya Sampai sana tadi Oke banget Tabung pakai 500 CC Nah, ini manometernya Anginnya di 2000 PS Oke Oke Banget Tentunya Untuk trigger-nya Ada trigger match Gansel kokang Ada di sebelah kiri Ini bisa magazine Bisa juga single shoot Mantap banget Popornya Belum popor lipat ya teman-teman Masih popor GTR Bisa maju Dan juga bisa mundur Ini power-nya Ada di sebelah sini Mantap banget Terima kasih Kita lanjut Jelaskan tentang spek-speknya Oke teman-teman Ini dia unit yang kemarin Lagi booming Memang harganya murah meriah Tapi kualitasnya ya Memang standar ya teman-teman Tidak bagus-bagus amat Tidak jelek-jelek amat Jadi standar itu ada di tengah-tengah Mau bagus ya Gak bagus-bagus amat Mau jelek ya Gak jelek-jelek amat ya teman-teman Tapi ini bisalah kita gunakan Untuk berburu Nah, tidak sejelek apapun Tidak ngaca atau gimana Ya, memang jarak idealnya Memang agak lebih dekat ya teman-teman Oke Nah, seperti itu Paling bisa Untuk big game pun juga bisa Ini powernya juga oke Untuk small game juga bisa Tapi memang jarak larasnya Tidak seperti yang Untuk harga 4 jutaan lebih Nah, itu tidak sebagus itu ya teman-teman Dan juga pembuatannya memang Gak serapih Yang harga 4 jutaan Seperti itu Oke Kita jelaskan dari segi larasnya dulu Oke, untuk larasnya ini Menggunakan laras dari bahan baja Oh, di 13 Alur 12 Panjangnya 60 cm Mantap banget Untuk larasnya Memang laras standar Jarak ideal 30-40 meter itu Groping rapat ya teman-teman Nah, tadi kita lihat Jarak 25 meter Pelung 1 lubang 5 kali Mantap sekali Oke, seperti itu ya teman-teman Mantap banget Untuk peluru yang cocoknya Pake peluru Hercules Jadi selain Hercules Kurang cocok Nanti terjadi ngacak Kalian repot sendiri ya teman-teman Jadi jangan digontak Ganti untuk pelurunya Yang cocoknya Hercules ya Hercules terus Mantap sekali Oke banget Tentunya Untuk garansinya pun Ini juga ada garansi Garansinya memang Agak pendek Soalnya memang harganya Kita buat harga cuci kudang Nah, lagi booming Kemarin Free ongkir Free bonus Dan juga ada pilihan bonusnya Nanti untuk harga unit ini Tidak ada bonus seperti itu ya teman-teman Memang harganya Kita udah buat cuci kudang Tapi tenang saja Harganya murah meriah sekali Mantap sekali Oke banget Untuk jarak ideal arasnya 30 sampai 40 meter Untuk pelurunya Pakainya Cocoknya Pake Hercules Tadi kalian udah lihat sendiri Tes akurasinya 5 kali Belum 1 lubang Nah, ini jadi Udah siap kita jual Nah, soalnya Udah kita tes Untuk garansinya Ini garansi akurasi Sampai 1 minggu Garansi tabung Sampai 2 bulan Tenang saja Kita akan bawakan Separpartnya Kalau ada kendala Uniknya Bisa kita pandu Dari sini Tenang saja Semua kita pasti Akan tanggung jawab Yang penting kalian sabar Kalian enak Untuk bicaranya Dan yang terpenting Jelasin Wadah waktu Kebocoran Atau yang lain-lain Nah, itu dijelasin Yang jelas Kalau bocornya Dari bocor Sampungan tabung Ya, sambungan tabung Kalau ada tambahan Bocor lainnya Nah, ikut dijelaskan juga Ya, teman-teman Tidak hanya Yang kita jelaskan Dari ininya saja Nah, nanti kita buat bingung Seperti itu Ya, teman-teman Mantap sekali Jadi, manfaatkan garansinya Dengan sebaik mungkin Kalau gak ada kendala Ya, jangan dirusak sendiri Nanti kalian bisa Revolat sendiri Seperti itu ya, teman-teman Mantap sekali Oke Untuk laras Sudah jelas Laras pakai laras Bahan baja OD13 Alur 12 Panjangnya 60 cm Jarak ideal bisa 30-40 meter Mantap banget Oke sekali Nah Untuk di luar laras pun Juga sudah dilengkapi Dengan serobong Ini serobong OD19 Mantap banget Jadi larasnya Sudah terlindungi Jadi tidak mudah Karatan untuk Di dalamnya Mantap sekali Seperti itu Untuk cara merawat larasnya Yang penting Nanti jangan digontak-ganti Ganti pelurunya Yang kedua Kalian bisa isi Minyak atau oli Dari depan Biar sampai belakang Nah, lalu ditembakkan Itu bisa membuat bersih Juga untuk larasnya Mantap sekali Ya, teman-teman Seperti itu Untuk di depan laras pun Juga sudah ada penutup laras Alias mazel Untuk mengganti perdam Nanti tenang saja Kalian juga dapat bonus Perdamnya Nah, ini Untuk Mazel lah Dari depan sini Pengen suaranya keras Bisa pakai mazel Kalau pengen suaranya senyap Bisa dipakaiin perdam Biar suaranya senyap Seperti itu Teman-teman Oke Mantap banget Untuk tabungnya Ini menggunakan Tabung 500 cc Ya, teman-teman Tabung 500 cc Tabung Venom Kapasitas aman anginnya Di 2700 2800 PSI Jadi Untuk angin tersebut Untuk setelan paling irit Bisa menghasilkan Berapa kali tebak Paling irit Ini bisa menghasilkan 100 kali lebih Untuk jumlah tembakannya Itu paling irit ya, teman-teman Kalau setelan Hampir full power Biasanya paling 40-50 kali Nah, itu udah habis Kalau paling irit Bisa menghasilkan 100 kali tembakan Itu angin sampai Di 1500 PSI Atau di 1000 PSI Ya, teman-teman Jadi Kalau waktu menembak Jangan sampai 0 Jangan sampai habis Nanti kalau sampai 0 Sampai habis Nah, nanti kalian repot sendiri Ngisinya harus pakai Benar-benar Harus pakai Kompresor khusus PCP Atau tabung sekubat Nah, itu soalnya Kalau anginnya udah sampai Habis seperti itu Nah, itu Harus ngisinya pakai Anginnya tekanan Yang besar Seperti itu ya, teman-teman Makanya kalau pada ngisi Kok sampai 0 Sampai habis Senapannya Untuk anginnya Nah, waktu ngisi pakai Pompak PCP manual Kok ada kebocoran dari laras Nah, itu Jadi valve-nya Kurang ngembang ya, teman-teman Jadi, memang Yang harus bertekanan Anginnya harus tinggi Seperti pakai Kompresor PCP Atau pakai Tabung sekubat Seperti itu Nah, untuk cara Merawat tabungnya Memang gampang-gampang Susah Yang penting Jangan sampai Gabisan angin Dan yang Satunya lagi Kalian ngisinya Di safety-nya saja 2700 Sampai 2800 PSI Kalau lebih dari itu Berbahaya bagi Seal yang ada Di dalam sini Soalnya yang Nahan angin Itu seal terbuat Dari karet Jadi, kalau tidak Kuat menahan beban Nah, hasilnya bisa Robek Nah, jadi Mudah ada Kebocoran Seperti itu Teman-teman Oke, untuk mengisi anginnya Letaknya di sini Bisa menggunakan Mini-kupler Jadi, tinggal dicolokkan saja Ke selang popanya Kalau manometer Ada di sebelah kiri Nah, manometernya Bisa kalian lihat Tekanan anginnya Masih berapa Dan juga Nanti biar Awet Di angin berapa Seperti itu Teman-teman Mantep banget Oke Untuk chambernya Ini tidak menggunakan Chamber tumpuk Nah, tapi ini Sudah menggunakan Chamber monolet Ini chamber monolet Pembuatan Ya, pembuatan Semi CNC Ya, teman-teman Ini sudah Semi CNC Nah, pembuatan Grafiran-grafirannya Ini pakai mesin CNC Ya, teman-teman Bukan pakai manual Nah, kalau dalamnya Untuk Pembuatan dreadnya Atau yang lain Nah, ini masih manual Jadi Semi CNC Itu pembuatan luarnya Ini pakai mesin CNC Untuk pembuatannya Ini jadi Sudah dikatakan Semi CNC Mantep banget Untuk dalemannya Ini masih menggunakan Daleman baja Atau daleman durel Mantep banget Untuk pairnya Masih menggunakan pair standar Ya, teman-teman Tapi tenang saja Ini oke sekali Buat big game Soalnya jarak idealnya segitu Juga totok sekali Meskipun kali ber 4,5 Tapi untuk kena area fatal Pasti mati Teman-teman Seperti area mata Kepala Hidung Atau yang kuping Nah, itu pasti mati Kalau kena area fatal Nah, tentunya Untuk unit senapan Bocah berditor standar ini Pun juga Sudah bisa magazine Dan juga bisa single shoot Tarikannya Ini sudah menggunakan Tarikan seat lever Nah, tinggal ditarik saja Mudah sekali Untuk trigger-nya pun juga Sudah menggunakan trigger match Ya, teman-teman Mantep banget Ini jadi kelihatan Agak lebih ganteng Ger match Sudah ada safety trigger-nya juga Kalau diarahkan ke kanan Dia otomatis kunci Kalau ke kiri Dia normal lagi Mantep banget Oke sekali Ini bisa magazine Dan juga bisa single shoot Untuk magazine Nanti juga ada bonusnya Pardem juga ada bonusnya Nah, untuk magazine Bonusnya Magazine biasa ya, teman-teman Kalau pengen magazine Yang no macet-macet Kalian bisa tambah 100 ribu Dapat magazine CNC Yang tanpa macet-macet Kalau magazine bonus Memang magazine agak murah Meriah Memang ada kalanya Dia bisa macet Kalau pengen magazinenya Agak bagus Nah, sampai 100 ribu Dapat magazine CNC Oke, sekali Mantep banget ya, teman-teman Seperti itu Cancel kokang pun juga ada Cancel kokang Bisanya di kiri ya, teman-teman Nah, untuk cancel kokang pun juga ada Mantep banget Untuk popornya Ini belum popor lipat ya, teman-teman Ini masih popor GTR Tapi bisa maju dan mundur Nah, ini popornya Pake popor GTR Handgrip-nya pun juga udah ada Pake handgrip ori karet Mantep sekali Oke sekali ya, teman-teman Untuk pegangan di bawahnya pun juga ada Pegangan segitiganya Ini juga ada Untuk rail bipodnya pun juga udah ada Rail bipod di bawah sini Nah, ini bisa dipasangin bipod Dan juga bisa dipasangin aksesoris-aksesoris lainnya Seperti laser Juga bisa dipasang di bawah sini pun Juga bisa Mantep sekali Oke banget Nah, ini dia Sedikit penjelasan spek dari Unisna Panangin Boca Predator Tactical Oke, teman-teman Nah, itu dia Penjelasan dari spek Unisna Panangin Boca Predator Standar ini Nah, bagi yang kurang paham Predator Standar Harganya bisa murah meriah itu Gimana ceritanya Nah, ceritanya memang Untuk akurasinya memang Gak seperti Bisa jarak jauh Bisa Sampai 60 meter lebih Sampai 70 meter Nah, itu kurang cocok Untuk unit ini ya teman-teman Makanya harganya murah meriah sekali Pembuatannya pun Juga memang gak rapi-rapi amat Seperti Unisna Panangin Boca Predator yang harga mahal Nah, seperti itu ya teman-teman Jadi, kalau ada komplain Kok pembuatannya gini-gini Memang harga Predator Kalau murah Ya, memang seperti itu ya teman-teman Ada harga Memang ada kualitasnya Tapi, ini juga Sudah bisa sih Buat berburu Soalnya Memang akurasinya Memang ya Seperti itu ya teman-teman Tidak ngaca-ngaca amat Dan juga tidak bagus-bagus amat Seperti itu Jadi, kualitasnya memang Standar Untuk berburu Jarak ideal 30-40 meter Groping rapat Tenang saja Pasti kena Kalau burung pipit Seperti Big Game Atau yang lain-lain Pasti kena juga Ya teman-teman Memang tidak seburuk-buruk amat Ya teman-teman Tadi sudah lihat sendiri Tas akurasinya 5 kali juga Pelung Satu lubang Mantap sekali Seperti itu ya teman-teman Oke Untuk harganya Predator Standard ini Kita banderol Di harga cuci gudang Cukup 2.900.000 rupiah Saja Mantap sekali Oke banget Tentunya harga 2.900.000 rupiah Sudah dapat bonus apa saja Dapat bonus tas Tali sadang Ganjual peluru Peluru tes Bagajian Perdam Sama STKS Belum ongkir ya teman-teman Harga segitu Belum ongkir Dan juga belum dapat Aksesoris lainnya Seperti teleskop Atau pompa Nah tidak ada Seperti itu Tapi tenang saja Sudah ada bawaan tas Tali sadang Ganjual peluru Peluru tes Bagajian Perdam Sama STKS Harga cuci gudang Belum sama ongkirnya Nah ini harga 2 jutaan Cukup 2.900.000 rupiah Dapat unison apaneng Bocah predator 500 cc Dan juga tadi Akurasinya Bisa dilihat sendiri Mantap sekali Untuk peluru yang cocok Dengat-engat Pakainya peluru Hercules Harganya cukup 2.900.000 rupiah Belum ongkir Dan juga belum teleskop Belum pompanya juga Tenang saja Pengen Tambah teleskop Pengen tambah pompa Juga ada kami jual Seperti itu Oke teman-teman Sudah jelas semuanya Dari segi akurasi Dan juga dari segi harganya Dan juga speknya Pun juga Udah Oke sekali Memang kualitas Standar ya teman-teman Mantap banget Oke Kita akhiri dulu Perjumpaan kita di video kali ini Pokoknya jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Biar CVS Tambah maju Tambah meluas Campai seluruh Indonesia Mantap sekali Terima kasih Saya Rizky Jabul Pemit undur diri dulu ya teman-teman Salam setular Salam setopi Salam judar Dari CVS Jodor Tokoh senapan nangi Terbesar Kedua judulisanya Senapan nangi Ingat CVS Jodor Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih